Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini dunia muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dan unik dari agama islam Di video kali ini sahabat Bagi kalian yang ingin berkunjung ke kota medan Terutama di bulan puasa Maka ternyata ada sejumlah tempat wisata religi islam di kota medan Yang bisa menjadi tempat ngabuburit bagi kalian semua Nah sebelum kami membahas satu persatu Apa saja dan dimana saja sih tempat wisata religi islam di kota medan Yang bisa menjadi tempat ngabuburit Untuk kalian semua jangan lupa sahabat Untuk memberikan dukungan kepada channel dunia muslim Dengan cara like komen subscribe dan juga berbagi di media sosial kalian Terima kasih Taukah kalian sahabat Apabila medan pernah menjadi bagian dari kesultanan Melayu Delhi Mungkin kalian belum mengetahuinya kan Berarti terdapat peninggalan bercorak islam Yang dapat kalian jumpai Kalian pun dapat menjadikannya sebagai lokasi tujuan wisata religi islam Dengan tujuan agar membuat bulan ramadhan semakin bermakna Nah kira-kira dimana saja sih tempat wisata religi islam yang ada di kota medan Setidaknya sahabat ada lima tempat yang patut kalian kunjungi ketika berkunjung ke kota medan Yang mungkin belum kalian ketahui Nah berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet versi dunia muslim di tahun 2024 Di posisi pertama ada Masjid Lamagang Bengkok Masjid Lamagang Bengkok terletak di jalan Masjid nomor 62 kawasan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Masjid yang satu ini berdiri pada tahun 1874 Menjadikannya sebagai masjid terdua kedua di Kota Medan setelah Masjid Osmani Selanjutnya masjid ini didirikan oleh empat orang penting yaitu Datuk Muhammad Ali Sheikh Muhammad Yaqub, Mufti Sheikh Hassan Maksum dan juga Chong Efe Masjid-masjid Lamagang Bengkok ini dibangun di atas tanah wakaf Datuk Muhammad Ali Chong Efe, Saudagar Tionghoa yang turut membangun masjid ini sebagai penghormatan kepada muslim Melayu Sehingga tidak heran apabila asitekturnya menggabungkan antara budaya Tionghoa, Melayu dan juga Persia Keunikan lainnya sahabat dapat kalian lihat pada bagian atapnya Lebih mirip atap lenteng daripada kubah masjid umumnya Warna hijau dan kuning mewakili budaya Islam Melayu Perpaduan tersebut menunjukkan kerukunan umat beragama di Kota Medan Selain fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam Masjid ini pun punya fasilitas perpustakaan tersedia sekitar 500 kuku agama maupun pengetahuan umum Saat Ramadan terbat menjadi salah satu tempat untuk kegiatan warna setempat ngabuh purit Beberapa aktivitas rutin yang dilakukan selama Ramadan Di antaranya tagar subuh dan malam hari Sahur dan buka bersama Biasanya bubur pedas dan kanyang menjadi makanan untuk berbuka puasa di masjid ini Warga setempat dan orang yang lewat maupun singgah dapat mencicipinya saat berbuka puasa dan gratis Selanjutnya lokasi kedua yaitu Masjid Raya Al-Osmani Masjid Raya Al-Osmani menjadi masjid tertua di Kota Medan sahabat Dibangun pada tahun 1854 Pembangunannya berlangsung pada masa kepemimpinan Sultan Usman Perkasa Alam Sultan ketujuh dari kerajaan Melayu Pembangunan sempat terhenti pada tahun 1870 sampai 1872 Selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Mahmud Perkasa Alam Yang menjadi Sultan ke-8 Masjid ini lokasinya berada di Jalan Kolonel Ya Sudarso Km 17,5 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Untuk bangunan masjid ini didominasi warna kuning sehingga dikenal bulat sebagai masjid kuning oleh warga setempat Sedangkan arsitekturnya khas Kesultanan Deli dengan kubah unik yang terbuat dari tembaga dan kuningan Masjid ini mempunyai tiga pintu dari setiap serapi untuk memasuki ruang utama Terdapat empat buah tiang atau suko guru berbentuk segi delapan Masjid ini pun dilengkapi dengan berdukbus ya ratusan tahun sahabat Yang ternyata masih digunakan sebelum azam berkumadang sampai saat ini Sedangkan tradisi saat ramadhan tiba Memang mirip dengan masjid lama gang dekok Masih melestarikan tradisi buka bersama dengan memasak kubur pedas Kemudian akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat Selanjutnya di posisi nomor tiga ada Masjid Raya Al-Mas'hun Wisata religi berikutnya juga masih berkaitan dengan peninggalan Kesultanan Melayu Deli Sabat Yaitu Masjid Raya Al-Mas'hun Masjid ini dibangun pada tahun 1906 sampai 1909 Usianya lebih muda dan menilai lebih menggah dari kedua masjid sebelumnya Masjid kebanggaan warga meda tersebut dibangun pada masa Sultan Makmun Ar-Roshan Perkasa Alam Shah Ke 10 Konon Sebagian besar biaya pembangunan masjid ditanggung oleh Sultan ke-9 tersebut Masih melibatkan Congkofai Yang terut membantu pembiayaan pembangunan masjid ini Menghabiskan dana sampai 1 juta golen melanda Masjid megah tersebut dirancang oleh Theodor van Erf dan J.A. Timberman Dan proses pembangunan di bawah pengawasan J.A. Timberman Arsitek asal Belanda Arsitekturnya memadukan gaya timur tengah, India dan juga Spanyol Bangunan utamanya berbentuk segi 8 dengan sayap di bagian selatan, timur, utara dan juga barat Di samping masjid terdapat komplek makam keturunan Pusutan Deli Wajar saja sobat, jika nama lainnya menjadi Masjid Deli Meski terletak di Medan, pengunjung tidak cuma bisa melihat masjid Akan tetapi mereka bisa berjiaroh ke makam para Sultan Deli Sekarang masjid yang terletak di jalan Mahkamah No. 74C Kecamatan Medan Kota-Kota Medan ini diketuai oleh Tengku Hamdi Usman Deli Khan Yang merupakan adik kandung Sultan Azmi Perkasa Alam Shah Yang diduluki Raja Muda Majid tersebut termasuk situs sejarah yang dilindungi oleh Undang-Undang Selanjutnya di posisi nomor 4 ada Istana Maimun Tidak jauh dari Masjid Raya Al-Masfun sahabat Kalian bisa menuju Istana Maimun yang tidak kalah megah Istana ini terletak di jalan Brigjen Katamso No. 66 Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan buka setiap hari jam 8-17 waktu Indonesia Barat Dan harga tiket masuknya yaitu Rp 5.000-10.000 Istana Maimun dibangun oleh Sultan Maimun Ar-Rashid Perkasa Alam Shah Yang memerintah Kesultanan Deli pada tahun 1873-1924 Pembangunannya berlangsung antara tahun 1888 hingga 1891 Nama Istana tersebut diambil dari nama permaisuhinya yaitu Siti Maimun Selanjutnya di posisi terakhir dari wisata religi Islam di Medan Yang cocok untuk recommended ngabuburit ada Makam Datuk Kota Bangun diurutan nomor 5 Setelah puas menjelajahi wisata religi Megah yang erat kaitannya dengan Kesultanan Deli Kalian bisa berziarah ke Makam Datuk Kota Bangun Tempat keramat ini terletak di Gang Keluarga 2 Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan Makam ini diakini sebagai tempat peristirahatan tokoh penyebar Islam di Kota Medan Yaitu Sheikh Sayyid Muhammad Ibn At-Tahir Al-Jufri Makam ini penuasa hijau dan kuning berbentuk persegi panjang dan dipenuhi bebatuan Nah itulah sahabat penjelasan kami tentang sejumlah wisata religi Islam di Medan Yang bisa kalian kunjungi terutama untuk ngabuburit Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk sahabat semua yang ada di rumah Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb